Pemerintah Kabupaten Bandung nyindekin status siaga darurat bencana sawatara poe katompernaken. Hujanan ngecerk di Sabrak awal bulan November, ngabalukarkan sababara lelewak di Kabupaten Bandung, kata rajang musibah alam. Tilurupa musibah alam menukar randa panjerotilu minggu katompernaken, nyetatan uruk, caah turta angin puyuh. Status siaga darurat bencana dicindekin Dumasar Kana Usulanti BMKG Turta Badan Vulkanologi, lantaran Kabupaten Bandung, mangrupau wengkon anurawan, kata rajang, tilu musibah alam, nyetatan angin puyuh, caah jeng tanah uruk, nalikanin cak usum ngiji. Status siaga darurat musibah caah tanah uruk jeng angin puyuh, dicindekin dinatangga 14 November, nuanyar kaliwat. Dumasar Kana Pemetaan Kebencanaan, sajumlahing lelewak anu pangrawana kata rajang musibah caah kapasing kana dua kriteria, nyetata caah lilimpasan jeng caah ngeem. Sekertaris BPBD Kabupaten Bandung Agus Mulya Ngebrehken, musibah caah ngeem ilaharna karandapan ditilu kecamatan nyetata dayeh kolot, balen dah jeng bojong soang. Samalah caah nunarajang eta kecamatan anu tiluteh, karandapan dinawaktu anu lila, samalah tepi kambang bulan-bulan. Kita semua sudah mengalahkan dari BPBD, dari komunitas, dari Binsos, melakukan evakuasi, kemudian perbaikan transisi, supaya bisa kembali di tempat di wilayah tersebut, dan pada saat ini juga semua stakeholder kebencanaan, berhubung untuk menyelesaikan pencana, orang-orang seorang sebabnya. Hari lelawak rawan tanah uruk pernah di dataran anluhur kawas kecamatan Ranca Bali, Pasir Jambu, Ciwidei, Kertasari, Arjasari, Turta, Cimenyan. Liantik itu lelawak anurawan kata rajang angin puyuh pernah di kecamatan Kutawaringin, pamengpeg Turta Katapang. Kukituna pihak nangageing warga sangkan lewi iatna, nyang harapan usum ngijih. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.